Selanjutnya, jajaran kepolisian Polres Sukabumi, Jawa Barat gagalkan penyelundupan belasan ribu benih lobster yang akan diekspor ke Vietnam. Ya, kibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Inilah 11.200 benih lobster yang akan diselundupkan ke Vietnam. Seorang kurir berinisial AT berhasil diamankan saat bertransaksi dengan para nelayan di kecamatan Palabuan Ratu, Sukabumi. Ya, benih lobster ini rencananya akan dibudidayakan di Vietnam dan jika sudah dewasa, lobster akan dijual dengan kisaran harga 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Akibatnya penyelundupan ini negara duga mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Kalau di nelayan di sini, mereka menjual sejumlah 5.500 per ekor. Tetapi ketika nanti di ekspor atau di ekspor secara ilegal, itu harganya bisa jadi Rp290.000 sampai Rp300.000 per ekor, terutama tujuannya adalah negara Vietnam.